Hai Assalamualaikum dan selamat datang kelas right hari ini cikgu akan kita akan belajar pasal gak masih dalam dalam unit 2.3 yaitu ditulis di penternakan kondri Oke tapi kita akan belajar pasal dalam unit 2.3.2 topik pembelajaran 2.3.2 yaitu tempo pemberian makanan minuman dan vitamin Oke untuk pembelian makanan ini kita perlu disesuaikan dengan peringkat umur ternakan Oke maksudnya disini dia bertujuan untuk sebabkan kenapa kita perlu sesuaikan dengan peringkat umur ternakan karena dia bertujuan untuk memastikan kita untuk kita memastikan prestasi pengusaha ternakan yang kita kehendaki Oke Oke seterusnya pemberian makanan yang sempurna juga ya bertujuan menjamin kualiti ternakan dan menjimatkan kos penternakan Oke pengurusan pemberian makanan dan jenis makanan perlu diambil kira untuk memastikan penternak mendapat keuntungan makanan yang jejak kita apabila orang-orang kita flights over med visora nambat akan peduli Tepada kita unhealthy up relief ehm pengurus kira ataupun memastikan yang dimana supaya tak! atau keuntungan daripada Einsian Honak herma bagaimana harga seluruh rugi daripada pembelian makanan makanan ternakan kita alright oke, seterusnya kita pergi kepada pemberian makanan ternakan, oke pemberian makanan pemberian makanan ini dilakukan secara tidak terhad atau sepanjang masa, maksudnya kita tidak terhad memberikan makanan kepada ayam tersebut jadi, ya, tapi itu sepanjang masalah setiap hari, kita gina lagi setiap hari, kita gina lagi oke, ternakan yang sihat akan menghabiskan jumlah makanan bersesuaian dengan jumlah keperluan makanan harian atau mingguan maksudnya, kalau ternakan yang sihat ini, dia akan menghabiskan makanan, keperluan mereka lah keperluan ternakan tersebut oke, oke, sebagai contoh, kamu lihat dalam jadwal ini yang saya bagi untuk umur 1 hari hingga 28 hari atau 4 minggu oke, jenis makanan yang kita gunakan adalah makanan permulaan oke, bentuk untuk makanan permulaan ini adalah sebu halus, oke jumlah protein dalam makanan permulaan ini adalah 21 hingga 24% oke, maksudnya keperluan untuk makanan permulaan bagi ternakan berumur 1 hari hingga 28 hari adalah mengikut jadwal disini, oke mengikut jumlah protein yang dia perlukan oke, seterusnya ini, kedua 4 minggu hingga seterusnya umur daripada 4 minggu hingga seterusnya oke, jenis makanan yang digunakan adalah makanan pembesaran yaitu berbentuk pelet kecil oke, jumlah protein 18 hingga 20% 20% maksudnya oke, selepas 4 minggu selepas ternakan kita 4 minggu maka jumlah protein yang diperlukan oleh ternakan kita itu adalah kurang jadi kita guna kita memberi makan atau memberi memakan kepada ternakan kita hanya 18 hingga 20% untuk jumlah protein makanan ternakan kita oke berbanding dengan umur 1 hari 2 hingga 28 hari ternakan kita dia memerlukan jumlah protein yang banyak oke, seterusnya ini makanan penamat untuk ayam penelur diberikan apabila umur menghampiri peringkat pengeluaran yaitu pada minggu ke-16 sehingga minggu ke-75 oke, maksudnya disini kenapa? sebab kita menggalakkan supaya telur untuk ayam penelur kita itu berkualiti sebab itu kita kena bagi makanan penamat apabila umur ternakan kita ini menghampiri peringkat pengeluaran oke oke, seterusnya makanan penamat diberikan kepada puyuh penelur apabila untuk penelur pula ini untuk penelur oke, makanan penamat diberikan kepada puyuh penelur untuk puyuh sorry, ini untuk puyuh makanan penamat diberikan kepada puyuh penelur apabila berumur 25 hari oke, apabila umur puyuh itu berumur 25 hari kita berikan makanan penamat untuk puyuh tersebut oke, oke penukaran makanan daripada jenis makanan pembesaran kepada makanan penamat dilakukan secara beransur-ansur untuk membiasakan ternakan dengan makanan baru maksudnya kita kena bagi dia slow-slow maksudnya kita kena bagi dia pelan-pelan dia makan supaya dia boleh dapat adapt kepada makanan yang baru tapi sebelum ini kita bagi dia makanan yang biasa makanan yang yang oke, contoh makanan permulaan kita bagi dia oke, kita membagi dia selepas itu makanan pembesaran dia menggunakan pelet kasar jadi daripada halus ke pelet kasar kita mesti menggunakan dia dengan dilakukan secara beransur-ansur oke untuk supaya ternakan kita itu biasalah dengan dengan tekstur atau tekstur atau size makanan tersebut oke seterusnya pemberian makanan ayam oke pada peringkat perindukan pada peringkat perindukan atau pada awal kemasukan anak ayam ke dalam berban sehingga hari ketiga biasanya makanan akan diletakkan di atas lantai yang dialas berkas berdekatan dengan alat pemanas maksudnya oke ianya bertujuan untuk memudahkan anak ayam mendapatkan makanan dengan dan cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran dalam ruang perindukan oke seterusnya pada hari berikutnya makanan perlu diletakkan di atas bekas makanan sama ada bentuk segi 4 ataupun bulat maksudnya oke bentuk segi 4 ataupun bulat ini bekas makanan yang kita gunakan oke ini ada contoh bekas makanan segi 4 alright penggunaan bekas makanan ini perlu disesuaikan dengan jenis ternakan dan umur maksudnya iyalah kalau kita ayam ataupun kita ternak ayam atau puyuh maka kita perlu tengok bagaimana dari umur mereka serta jenis ternakan tersebut kalau puyuh kita mesti guna yang kecil kalau puyuh ini tidak sampai awal-awal dia masih kecil jadi tidak sampai untuk ayam pun sama juga semasa dia kecil kita tidak boleh menggunakan yang tempat makanan ini yang tinggi ataupun yang sukar untuk dicapai oleh ternakan anak-anak anak-anak ayam atau anak-anak ternakan kita alright oke pengisian makanan ke dalam bekas makanan juga perlu dilakukan secara sedikit demi sedikit atau memberikan separuh daripada permukaan bekas makanan yang digunakan kenapa sebab kita perlu mengatur ataupun mengawal daripada pemberian makanan untuk ternakan kita sebab kalau terlalu banyak takut membazir maksudnya maka ternakan kita makan makan kais takut dia kais jadi banyak pembaziran berlaku di situ oke apabila anak ayam mencapai umur 10 hari bekas pemberian makanan digantung mengikut ketinggian paras lada atau punggung ternakan sebab disini biasanya ayam sudah mula mengais jadi kita dan dia boleh dan pada masa ini juga ayam ternakan tersebut ayam tersebut dia boleh capai walaupun tempat tinggi jadi bolehlah kita gantung oke makanan yang diberikan kepada ayam adalah dengan kadar protein 20% 20% dan metabolism tenaga MI 2800 3000 kekal oke seterusnya jadwal pemberian makanan dan minuman perlu dilaksanakan secara teratur oke sebab sama juga macam kita manusia perlu mempunyai makanan yang teratur untuk kita sehat oke oke seterusnya pemberian makanan yang tidak teratur akan merugikan dan membantu membantutkan kebesaran nah macam itulah apa yang cikgu maksudkan tadi oke seterusnya biasanya pemberian makanan kepada ayam kepada ayam pedagi ini dilakukan dengan dua cara yaitu pemberian makanan tanpa hat sepanjang masa dan pemberian makanan mengikut keperluan oke 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 macam dalam gambar ini kamu boleh tengok ini adalah bekas makanan anak ayam secara otomatik oke boleh tengok ini ada niple untuk turun air oke ini makanan yang akan keluar di kawasan hitam oke tergantung untuk anak ayam alright seterusnya makanan pembesaran dan penamat oke formulasi makanan yang berkualiti makanan permulaan oke makanan permulaan formulasi makanan yang berkualiti yang terdiri daripada kandungan protein tenaga kandungan protein tenaga garam galian dan vitamin yang diberi kepada anak ayam awal sehari hingga 29 hari oke oke macam itu kamu boleh tengok dalam jadual ini pada minggu pertama yaitu pada umur ternakan 1 hingga 7 hari jumlah makanan jumlah makanan atau berat makanan untuk tenakan berumur 1 hingga 7 hari ini adalah 17 gram per ekor oke 17 gram sehari per ekor oke seterusnya pada minggu kedua umur ternakan 8 hingga 14 hari oke jumlah makanannya adalah 43 gram sehari per sehari untuk 1 ekor oke seterusnya ketiga pada minggu ketiga umur ternakan daripada 15 hingga 21 hari adalah 66 gram sehari oke alright seterusnya keempat pada minggu keempat ternakan berumur 22 hingga 29 hari jumlah makanan yang diperlukan adalah 91 gram sehari untuk seekor ternakan kita oke alright seterusnya makanan pembesaran dan penamat oke makanan pembesaran dan penamatnya adalah formulasi makanan ayam yang diberi kepada ternakan apabila mencapai umur 4 hingga 4 minggu dan ke atas oke ia mengandungi protein karsium dan fosforus yang tinggi oke makanan yang diberikan mestilah mengikut diperluan yang disyorkan seperti di dalam jadwal yang saya bagi ini oke untuk minggu masa untuk oke macam yang untuk makanan permulaan itu dia daripada minggu pertama hingga keempat disambung kepada minggu kelima untuk makanan pembasaran dan penamat yaitu umur ternakan 30 hingga 36 hari oke jumlah makanan jumlah makanan yang diperlukan adalah 111 gram sehari untuk sekor ternakan kita oke seterusnya minggu ke enam pula umur ternakan pada 37 hingga 43 hari jumlah makanan yang diperlukan adalah 129 gram oke selanjutnya pada minggu ke tujuh pada minggu ke tujuh umur ternakan adalah pada 44 hingga 50 hari oke jumlah makanan yang diperlukan adalah 146 gram per hari untuk satu ekor ternakan kita dan yang terakhir adalah pada minggu ke lapan pada minggu ke lapan umur ternakan pada 51 hingga 57 hari oke jumlah makanan yang diperlukan adalah 161 gram sehari untuk seekor ternakan yang ternakan kita oke baik itu saja daripada cegu sekian terima kasih selamat menikmati